...hadap terduga teroris di kampung Marga Asi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terjadi rabu siang. Sejumlah pasukan Densus 88 anti-teror mengepung sebuah rumah yang berada di bagian luar perkampungan warga. Densus 88 anti-teror sempat mengeluarkan gas air mata untuk menghalau dan melumpuhkan para terduga teroris yang berada di dalam rumah. Dari keterangan pihak kepolisian, terdapat lima terduga teroris di dalam rumah. Aksi pengerebekan ini memicu perhatian warga sekitar lokasi pengepungan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi kepolisian terkait identitas maupun asal kelompok para terduga teroris ini. Tim Liputan, Trans 7. Praktek perbudakan di pabrik membuat alat dapur di Tanggerang, Banten terus menuai kecaman. Ratusan buru unjuk rasa dan melempari rumah pemilik pabrik dengan telur busuk. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, buruh gelar aksi menolak perbudakan. Lapor ini sekaligus menutup redaksi sore, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Rumah pemilik pabrik tempat puluhan karyawan disekap dan diperlakukan layaknya budak kembali di demo buru. Ratusan buru langsung melabrak rumah Yuki di kampung Bayur Opak, Lebakwangi, Sepatan, Tanggerang, Banten. Sekalipun aksi buru mendapat halauan dari polisi, namun sebagian dari mereka berhasil melampiaskan kekesalannya dengan melempari rumah Yuki dengan telur. Reaksi solidaritas juga dilakukan para buru di Surabaya, Jawa Timur. Puluhan buru mengecam keras aksi perbudakan. Aksi para buru Surabaya ini dilakukan dengan bertepatan peringatan 20 tahun kematian penjuang buru Marsina. Buru yang tewas dibunuh karena melawan, menemperjuangkan hak-hak kaum buru. Tepat di halaman pabrik tempat Marsina bekerja, para buru menggelar doa bersama dan dilanjutkan dengan aksi meletakkan karangan bunga. Dan terdapat foto Marsina di depan pabrik. Tim Liputan Trans 7 Terima kasih sudah menonton!